Saudara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah lantaran belum membayar insentif tenaga kesehatan. Mendagri memerintahkan Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring mingguan realisasi APBD pemerintah daerah. Teguran kepala 10 kepala daerah tertuang dalam surat yang telah ditandatangani oleh Tito Karnavian pada Senin 30 Agustus 2021. Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden ini, Tito meminta kepala daerah untuk segera membayarkan insentif tenaga kesehatan dan insentif tenaga kesehatan diambil sebesar 8% dari alokasi dana umum dan dana bagi hasil tahun anggaran 2021 yang diperuntukkan penanganan COVID-19 termasuk pembayaran insentif tenaga kesehatan. Paling akhir kami menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan kepala daerah. Sekali lagi mohon, mohon betul perkuat APBD. Kalau Inspektoratnya kuat, maka akan cepat dapat dikoreksi secara internal sehingga intervensi dari eksternal akan jauh lebih minimal. Kemudian memperkuat juga manajemen pemerintahan secara internal. Mulai dari perencanaan, perencanaan yang baik akan membuat eksekusi yang baik. Perencanaan yang kurang tepat akan membuat hasil yang kurang. Ada lima wali kota dan lima bupati yang kena tegur mendagri karena belum mencairkan insentif nakes padahal anggaran yang dialokasikan tidak main-main. Untuk kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, insentif nakes sebesar Rp750 juta, sementara di Padang, Sumatera Barat mencapai Rp50,9 miliar. Wali kota Langsa, Aceh bahkan ditegur mendagri karena belum menganggarkan insentif untuk tahun 2021. Kota Bandar Lampung, Lampung tercatat belum merealisasikan anggaran Rp11,7 miliar. Begitu pula insentif nakes di Kabupaten Madiun, Jawa Timur sebesar Rp16,8 miliar. Bupati Gianyar, Bali juga ditegur karena dana Rp26,5 miliar belum dicairkan. Tidak jauh berbeda dengan Pontianak, Kalimantan Barat dengan alokasi dana Rp19,8 miliar. Di penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur sebesar Rp20,9 miliar. Dan Pasir, Kalimantan Timur Rp21,9 miliar. Bupati Nabi Reh, Papua juga diimbau untuk segera mencairkan insentif nakes sebesar Rp16,2 miliar. Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjadi salah satu kepala daerah yang menerima surat teguran dari Mendagri. Edi menyebut insentif bagi tenaga kesehatan di Pontianak untuk semester pertama telah dibayarkan. Sementara sisanya sedang dalam proses dan diserahkan secara bertahap. Edi Rusdi juga menjelaskan keterlambatan pembayaran terjadi karena masih menunggu surat pertagung jawaban dari puskesmas. Selain itu, perubahan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan juga ikut memengaruhi. Insentif nakes sudah kita anggarkan berdasarkan surat, ada petunjuk teknis secara pembayarannya. Nah ini verifikatornya ada dengan saya nih, Bu Dr. Gityna. Bahwa keterlambatan pertama data dari puskesmas yang memberikan data SPJ ke dinas. Nah kan gitu prosesnya. Karena kita harus hati-hati juga kalau salah nanti misalnya dia nggak ke lapangan kita bayar. Kan salah tuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.